Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sehingga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lebih spesifik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Allah Ya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ngesel saya belum bisa bayar utang utang sama Nabi, jadi ganjaan saya soalkan infak ke masjid atau ke masjid bismillah amal ya Allah, saya infak ini bukan difaksa ini ya Allah ini saya bayar utang sama Nabi ya nih, bayar, cengkelungin gak di luar kotak apa pahalanya buat diri ya, bukan ini bukan masjid tapi ini punya syarat kalau satu saat ketemu sama orang itu tetap lanjut balikin lagi maka Nabi ngajak sama kita kita disuruh berdoa Allah, Allah, Allah inna'ubika minna ya Allah, hidungi kami dari keterlilitan utang jangan bobi utang bobi itu karena kadang-kadang karya-karya-karya itu temen utang sama kita kan ngomongnya dong utang Pak betul-betul, ngomongnya utang makanya ngomongnya caputin dari pusat saya Pak Ustaz besok ada uang, besok ada uang ya kenapa enggak dulu besok tapi sebutuh hari ini seminggu sebagainya seminggu sebagainya sebulan dekat abang setahun dekat abangnya nih, saya simulin Pak 99,9% temen utang maka jelasin usahnya 99,9% maka jelasin usahnya harta usah enggak jelasin usahnya maka itu gak sinar Rasulullah seminggu saya bayar Rasulullah seminggu minta tempat lagi tapi datang ini kan datang kagak, ngomong kagak kemana-mana kalau ketemu kura-kura bekol aja ini orang begini gak sungnah Rasulullah jadi ketika kita menghadu domba dalam tujuan baik misalnya contohnya gini ada barang masjid itu hilang saya tahu tapi supaya dia mengaku kita lakukan domba supaya dia mengaku oh iya Pak yang ambil itu bambang misalnya ya terus ya itu boleh apa tapi ini gimana si bambangnya gimana pastinya dia akan marah karena kan nantinya akan ketahuan bahwa yang ambil bambang tapi kan tapi itu kan tadi adu domba mahir jadi dutup bambang baru bukan jadi supaya ada pengakuan daripada si pelaku itu diramakan adu domba maksudnya menunjuk orang yang tidak melakukan iya kebanyakan dia akan melakukan ini saksinya misalnya ya misalnya jam masjid itu hilang supaya saya ngaku saya aduin pada kasih saksi oh habib kata habib kamu yang ambil enggak enggak Pak yang ambil itu paksa kalau dalam sana caranya mesti baik niatnya baik hasilnya baik kalau tiga ini tidak terpenuhi jadi danjur apalagi dengan menuduh seperti itu menuduh orang tapi kalau sebentar mungkin pakai teori sedikit tapi tidak menuduhnya ya teori teori apa itu kalau saya bilang tadi ya dikonfong teribu itu mungkin mungkin belum terlalu belum terlalu menipun mungkin besar tapi kalau khawatirnya kalau sudah di domba tapi enggak berhasil hari domba itu betul jadi usahakan usahakan kalau kita melakukan kebaikan itu salahnya tiga kalau dalam dalam syariah niat harus baik caranya baik hasilnya baik kalau ini tidak terpenuhi di dunia tidak bisa contohnya nabi pernah islam sariah pernah menjelaskan bolehnya kita bolehnya kita berbohong itu kan hanya dalam tiga hal itu artinya tidak baik tapi dalam tiga hal boleh contoh tidak baik tapi boleh berbohong pada istri dalam urusan kecil urusan untuk menjaga perasaan urusan kecil menjaga perasaan perasaan kecil contoh masak kurang hasil maka ketika kita lagi makan enak enak kita kita boleh berbohong enak enak itu boleh bersebaiknya begini enak tapi besok agak dibanyakan dikit karena itu insya Allah gak lupa enak model apa begini terlalu jujur itu sebenarnya jadi istri dana kalau kita dia minta pemilihan cakap kan baru cakap kan cakap kan cakap kan jawab cakap cakap padahal cakap itu kan boh jelek karena menjaga perasaan tapi kalau misalnya begini bang jujur jawab ya abang setia bang sama saya emang emang kenapa emang harus saya jawab misalnya kata-kata harus jawab ya terus kemudian kita mengatakan ya saya setia padahal bapak lagi nutupin kalau sudah punya cabang baru itu bong besar enggak boleh enggak boleh itu bong besar dan syair karena sunnah orang menikah itu disiarin sunnah walimah orang menikah walimah yang disulakan betulnya baik menikah yang pertama kedua kalau kita melamar orang tua sunnah disiarin jangan disiarin cukup karena menikah bisa batal eh melamar bisa batal tapi kalau menikah walaupun bisa disiar ya tapi ini kayaknya bagus disiarin karena itu nanti supaya jalan di fitnah ketika dikumpul dia bersatu dia nyamar dia menggantikan tangan itu sudah kalah gitu itu berlaku untuk istri gas ini karena patah enggak ngomongnya saya nikahin kan sunnah ngomongnya sunnah tapi dia tidak siarin makanya kalau kita mau gentleman nikahin siarin dari pertama siarin terus itu namanya baru sunnah kalau berani tapi saya kata ayah kata usaha saya ruti saya bukan enggak berani Ustaz oh gahri itu lah jadi yang kedua ini jelek tapi pulang karena melindungi nyawa orang Rasulullah ketika berdiri di depan rumah di depan satu rumah ada budak mengatakan akhirnya ya Rasulullah sabtul sayyidi ya Rasul tolong aku tuanku akan membunuh aku nabi tanya kenapa karena aku mengibuti ajaran ya Rasulullah aku berislam aku akan dibunuh kata nabi kalau berlindung terus nabi pindah dari tempat di depan oh itu si yang cari-cari budaknya itu hanya orang di situ lihat ada nabi nabi yang alamin terpercaya wah dia gak nganya orang-orang nganya Rasulullah ya Muhammad lihat budak gue lewat sini melihat budak gue lari kemana Rasulullah mereka sejak aku berdiri di sini aku tidak melihat dia sebenarnya mahum makalah ketika di solat ya tak dia kenalnya inilah cantiknya Rasulullah 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 tapi berkiripat namanya jadi caranya seperti itu tapi ini termasuk juga kalau kita taksa untuk menyiap orang lain termasuk sekiranya teman lain memang tidak akan dibunuh tidak akan bunuh tapi kalau orang yang berabi bunuh bisa orang lagi mau dikisah dia lari melihat berlindung ke kita kalau kita berbohong ya bosa tapi kalau ada orang yang tidak berabi bunuh kok dikejar bunuh dia berlindung kepada kita yang terakhir bohong yang boleh adalah bohong kepada orang yang kita akan menempunkan dia dia berantem berantem bermusul tahun-tahun misalnya atau bermusul tapi kita mau usap bisa mau bilang bang maka kita ketika ketemu dengan A sama B bisa sama dia berbohong ketika kita orang ketiga ketika kita ketemu Allah atau Ustaz ada salam dari Ustaz B beliau sangat berindukan ya selalu berbohong berbohong hatinya karena selama ini menghadap profit jadi hati kecil sangat ingin ketemu beliau ketemu kita ngomong lagi kita ngomong Ustaz B saya kemarin sore ketemu dengan Ustaz sangat merindukan ingin ketemu cuman gak enak karena ada masalah dengan untung salam dari beliau salam oleh Allah padahal ini niat yang merukunkan jika itu jalan satu-satunya dibolehkan satu kalau masih ada yang lain jangan bawa begitu tapi kalau itu bukan sesungguhnya itu jadi kita apa ya memberikan salam buat seorang padahal bukan dari dia tapi kita ngomong dari dia dalam rangka untuk supaya dihukum itu gak masalah tapi kalau gak apa sama jangan kan itu bagian dari bagian cara-cara kita meninggalki bagaimana kita supaya terus pemindahan semuanya pada kali ini yang kita bahas insyaallah kita berhenti dalam kesempatan Muhammad Zaid al-Fatim kalau ada kekurangan silahkan dikritik dan dikasih masukan jika ada diantara jamaah yang punya pandangan lain terima kasih Wallahumafiq ila kuni tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati